Intro Apa itu segitiga exposure? Di video sebelumnya, kita sudah membahas apa itu ISO, Shutter Speed, dan Aperture. Kali ini kita akan membahas hubungan dari ketiganya, ISO, Shutter Speed, dan Aperture merupakan tiga komponen dasar fotografi yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Interaksi ketiga elemen inilah yang disebut dengan segitiga exposure. Perubahan dalam satu elemen akan mengakibatkan perubahan dalam elemen lainnya. Pengaturan exposure juga bisa diartikan sebagai cara kita mengatur bagaimana cahaya masuk ke kamera kita. Di dalam display kamera kita, terdapat beberapa angka indikator. Indikator ini memperlihatkan berapa nilai dari Shutter Speed, Aperture, dan ISO. Terdapat pula garis-garis grafis. Garis-garis grafis inilah yang menjelaskan indikator dari exposure. Mari kita fokus ke garis grafis exposure. Kita akan mencoba untuk mengambil gambar. Jika indikator exposure semakin ke kiri, gambar akan terlihat cenderung gelap dan kurang cahaya. Ini yang dinamakan dengan Under Exposure. Kemudian jika indikator exposure semakin ke arah kanan, gambar akan terlihat semakin terang dan terlalu banyak cahaya. Ini yang dinamakan dengan Over Exposure. Lalu bagaimana jika indikator exposure tepat berada di tengah-tengah? Terlihat gambar akan mendapatkan cahaya yang pas, tidak gelap, ataupun tidak terlalu terang. Ini yang dinamakan dengan Correct Exposure. Mari kita bandingkan ketiga gambar tersebut. Terlihat perbedaannya kan? Pertanyaannya sekarang, haruskah kita mencetting exposure kita selalu berada di pas tengah-tengah supaya mendapatkan cahaya yang pas? Jawabannya adalah tidak. Pengaturan exposure kita sesuaikan dengan kondisi cahaya tempat kita mengambil gambar dan konsep foto yang akan kita buat. Lalu bagaimana cara kita mengatur settingan exposure kita agar tidak terlalu Over ataupun Under? Jawabannya adalah dengan mengatur nilai ISO, nilai shutter speed, dan nilai aperture kamera kita. Kita harus mencari nilai ISO, shutter speed, dan aperture sehingga mendapatkan kesimbangan antara ketiganya. Kesimbangan antara ketiga komponen inilah yang akan menentukan exposure dengan pas. Di kamera modern saat ini, kita bisa men-setting kamera kita di mode auto. Dengan begitu, aperture, shutter speed, dan ISO bisa ditentukan secara otomatis. Kamera pun dengan mudah bisa mendapatkan exposure optimal yang pas. Kita mengenal istilah efek foto painting, slow speed, freeze, dan efek-efek foto yang lainnya. Ini merupakan hasil dari pengaturan segitiga exposure. Cobalah untuk bereksperimen, gunakan mode manual ataupun auto pada kamera kita, dan coba analisis setiap foto yang didapat. Selamat belajar dan berkreatif kita. Salam fotografi, biar foto yang jauh. Kunjungi website kita di www.photografer.net Di situ kita bisa share dan belajar banyak tentang fotografi. Download gratis e-book kita di www.exposure-max.com Dapatkan juga merchandise menari kita di toko.photografer.net Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!